Itu saya sudah melihat videonya dan saya sudah menjawabnya waktu kemarin dulu ada saya buat video karena diminta oleh masyarakat, juga masyarakat jelajah dan juga di-share Ya pada intinya pernyataan itu sangat gila dan pernyataan itu adalah mengandung intrik fitnah Nanti digilir semua, di belakang itu siapa? Wahabi Saya adalah NU, darah saya adalah NU, mbah saya mbah NU, anak saya NU, ibu saya NU, uwa saya NU, sekeluarga saya nakbatul ulama Bukan wahabi, bukan khwarij Kalau Anda mengatakan saya itu khwarij atau saya itu wahabi, akan saya lawan Anda sampai dimanapun Karena itu kebohongan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Tinta Nusantara Di sini saya akan berbagi video-video masih seputar tentang nasab para habaib di Indonesia yang diditeliti oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani Yuk kita tonton sampai selesai video-videonya biar tidak salah faham ya Tesis nasab, tuduhan wahabi dan posisi kita Semoga dengan penjelasan ini kita bisa faham dan semoga bermanfaat dan barokah amin Tapi jangan lupa subscribe dan like channel ini Supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari Tinta Nusantara Kami dari channel Tinta Nusantara minta maaf apabila video ini menyinggung perasaan Anda Terima kasih telah menonton video ini Saran dan kritikan Anda saya tunggu Selamat menyaksikan Tesis nasab, tuduhan wahabi dan posisi kita Oleh Hamdan Suhaemi Tesis iptal nasab sudah digaungkan satu tahun lalu bersamaan Tidak ada bantahan ilmiah dari Rabithah Alawiyah Tesis ini murni produk pemikiran Kiai pesantren Dari pergumulannya menemukan dalil-dalil kuat atas konfirmasi terputusnya nasab habaib Dari nasab Syed Ahmad Al-Muhajir bin Syed Isa Al-Rumi Cucu Syedina Hussein Ibnu Syedah Fatimah binti Rasulullah salallahu alaihi wasalam Dalam proses refleksi itu tidak secuil pun memakai pijakan pemikiran wahabi atau muktazilah Bahkan atau khawarij Saya pastikan tuduhan atas itu tidak tepat Karena saya saksi hidupnya bahwa tesis itu murni bermaksud meninjau ulang nasab habaib Karena berawal dari para dawir habib yang meresahkan kiai-kiai dan ustad-ustad kampung yang diperas dan dipalak oknum habib Bahkan tak jarang beberapa penceramah habib selalu isi ceramahnya ujaran kebencian dan provokatif Sekali lagi tidak benar tesis itu berdasarkan pola wahabi atau khawarij Karena sejak kecil hingga sekarang sepanjang saya temani tidak pernah bersentuhan dengan pemikiran wahabi Apalagi berguru keulama wahabi Kalau berteman dengan orang-orang PKS dulu di era tahun 2004 sampai tahun 2005 Ia benar, tapi berteman bukan berarti ia wahabi Ibarat datangi tukang minyak wangi kena wanginya tapi tidak bisa disebut ia penjual minyak wangi Bahkan penulis tesis tersebut ketua RMIPW NU Banten dan anggota LBMP BNU Masa ia jelas nunya dibilang wahabi Pemikirannya pun jelas nu dan ia mengikuti MKNU bersama saya Guru-gurunya juga ulama nu lalu kok dibilang mengadopsi paham wahabi itu dari mana Saya ini saksi hidupnya Berbanding terbalik ketika menuduh wahabi atau muktazilah atas ulama nu Ada banyak didapati video atau YouTube yang isi ceramah habaib itu melecehkan kiai-kiai nu Yang viral kini adalah hinaan Taufik Asegaf terhadap Gus Muwafiq namun terkesan didiamkan begitu saja Kalau bicara melanggar kode etik organisasi lalu apa kesalahannya atas organisasi Kalau salah tesisnya tentang nasab habaib maka bantahlah dengan bantahan ilmiah pula Umat kita tengah menanti itu meski dalam kebingungan Yang menyakitkan adalah saya ini dan penulis tesis nasab habaib yakni kiai Haji Imaduddin Usman Begitu gigih melawan paham wahabi hampir di setiap waktu Lah kok tega sekali dibilang punya pemikiran wahabi Kita tidak sama sekali mau dibenturkan sesama nu, sesama aswajah, sesama pribumi Karena kita tahu bahwa rugi besar jika yang jadi lawan debat itu saudara kita sendiri sesama pribumi yang tidak paham persoalan nasab Karena itu keluarlah wahai para habaib yang alim-alim dan jawab ini Daftar 12 Pertanyaan untuk Rabitha Alawiyah 1. Mengapa Ibnu Samrah wafat 586 Hijriah dalam kitabnya Tabakat Fukaha Al-Yaman tidak menyebut 8-8 Nama keluarga Ba'alawi yang masa hidupnya sebelum Ibnu Samrah meninggal atau semasa dengan hidup Ibnu Samrah 2. Apakah Ali, ayah Fakir Mukodam adalah sosok historis yang ada di Tarim pada tahun 575 Hijriah 3. Mengapa kakek Fakir Mukodam yang bernama Ali Khali Qosam wafat tahun 529 Hijriah ulama besar menurut Balwi tidak disebut oleh Ibnu Samrah 4. Mengapa ayahnya Ali Khali Qosam yang bernama Al-Wi II tidak dicatat 5. Mengapa ayahnya Al-Wi II yang bernama Muhammad tidak dicatat 6. Mengapa ayahnya Muhammad yang bernama Al-Wi I tidak dicatat 7. Mengapa ayahnya Al-Wi I yang bernama Ubaidilah tidak dicatat 8. Mengapa Muhammad, Sohib Mirbat, Ba'alawi, wafat tahun 550 Hijriah tidak disebut tapi Muhammad bin Ali Al-Qolai wafat tahun 577 Hijriah disebut oleh Ibnu Samrah 9. Mengapa Muhammad bin Ali Al-Qolai namanya disebut Ibnu Samrah tetapi gurunya Muhammad, Sohib Mirbat, Ba'alawi, dilupakan 10. Betulkah Muhammad, Sohib Mirbat, adalah guru dari Al-Qolai 11. Betulkah Muhammad, Sohib Mirbat, pembawa mashab syafi'i di Mirbat 12. Apakah ada nama Muhammad Sohib Mirbat disebut di dalam kitab sejarah yang mutabar sebelum abad ke-9 yang dikarang bukan Ba'alawi? Jangan lagi memperalat ulama pribumi karena pertanyaan itu bukan untuk ulama pribumi jangan memperalat muhibin yang kadung cinta buta itu untuk melancarkan fitnahan Bukankah Habib itu berjenis kelamin laki-laki? Lalu untuk apa memperalat muhibinnya? Malah, tanggal 5 Juni tahun 2024 menakar relasi trust level ke Habib dengan manfaat mudarat Penulis Kagem, Rifqi Zulkarnain ada dua rumus yang akan penulis sampaikan Sebelum itu, kami menerangkan bahwa ini berdasar observasi penulis dan Anda, para pribumi Nusantara juga tentu melakukan hal yang serupa baik Anda sadari atau tidak Anda sadari yaitu mengamati, menilai, dan mungkin mengalaminya sendiri secara langsung Penulis merumuskan relasi antara trust level kepada Habib atau percaya bahwa Habib itu suriah rasul dengan manfaat dan mudarat bencana bahaya dalam dua rumus berikut Pertama, bencana sama dengan tingkat kepercayaan ke Habib Bencana berbanding lurus dengan tingkat kepercayaan kepada Habib atau berbanding lurus dengan tingkat kepercayaan bahwa Habib itu suriah rasul Bencana atau musibah di sini bentuknya bisa bencana finansial, bencana sosial, bencana budaya, bencana politik, bencana kemanusiaan, bencana spiritual atau bentuk lainnya Dengan demikian semakin tinggi kepercayaan anakmu bahwa Habib adalah suriah nabi, semakin tinggi pula potensi bencana dunia akhirat yang dialaminya Jika anakmu sama sekali tidak percaya kepada Habib, maka potensi bencana yang akan ditimpakan Habib kepada anakmu adalah nol Dengan kata lain, semakin tidak percaya Habib semakin terhindar dari bencana yang dibawa oleh Habib Kedua, manfaat tingkat kepercayaan ke Habib Manfaat berbanding terbalik dengan tingkat kepercayaan kepada Habib atau berbanding terbalik dengan tingkat kepercayaan bahwa Habib itu suriah rasul Semakin tinggi tingkat kepercayaan anakmu bahwa Habib adalah suriah nabi, semakin bernilai minus manfaat dunia akhirat yang diperolehnya Dengan kata lain, semakin percaya semakin rugi, semakin percaya semakin mudarat Sebaliknya, semakin minus tingkat kepercayaan anakmu bahwa Habib adalah suriah nabi, semakin tinggi manfaat dunia akhirat yang diperolehnya Jika anakmu semakin tidak percaya kepada Habib, maka potensi manfaat yang akan diperoleh anakmu semakin tinggi Semakin minus kepercayaan anakmu kepada Habib maka semakin beruntunglah anakmu Ringkasnya, semakin tidak percaya semakin untung Sebagai suatu bukti sekaligus contoh, hasil observasi dan eksperientasi dari Kiai Haji Tama Munji 1 yang diutarakan pada acara Ngobrol Santai, mengembalikan warga NU ke Kiai NU Tentang nasab balawi, di Youtube Gus Aziz Jazuli serta di beberapa video beliau lainnya menjelaskan dimensi aksiologis dari hadirnya tesis Kiai Imad Beliau mengungkapkan bahwa penulis parafrase dan ringkas untuk efisiensi tanpa mengubah suktansi Dengan adanya kritik dari Kiai Imad terhadap nasab Habib yang terbukti bukan cucu nabi, efeknya kan sudah kelihatan Ada perbedaan luar biasa Perbedaannya adalah di seluruh Indonesia perguruan tinggi Islam maupun perguruan tinggi umum itu kan mengadakan dialog-dialog moderasi beragama Itu enggak mempan Tetap saja ada penggunaan simbol-simbol agama untuk kehendak kuasa atas nama agama, muncul radikalisme terorisme Setelah adanya tesis Kiai Imad Ekstemisme radikalisme atas nama agama itu berkurang, terasa sekali Dawir Habib ke Kiai menurun bahkan hilang Ketegangan politik sebagaimana di Pilpres 2014, Pilgub 2017, dan Pilpres 2019 tidak terjadi Kembalinya marwah ulama-ulama Nuh Diakui atau tidak diakui para Habib sudah enggak berani ngenyekiai Nuh dengan sebutan-sebutan hewan Penulis juga mengamati dan merasakan fenomena serupa Pada tanggal 1 Februari tahun 2024 penulis menguraikan bagaimana peran dan posisi tesis Kiai Imad Membuat pemilu 2024 menjadi adem di video berjudul Mengapa pemilu 2024, adem, interrelasi tesis Kiai Imad, pemilu 2024, dan Habib bin Yuya Dukun Fir'aun Kiai Haji, Imaduddin Usman al-Bantani juga menjelaskan bagaimana bahaya dunia akhirat bagi mereka yang mempercayai dan membela nasab Habib dalam tulisan berjudul Tujuh bahaya bagi para pembela pencangkok nasab Nabi Komentar-komentar netizen menyatakan pengamatan dan penilaian senada itu bahwa pasca terkuatnya fakta bahwa Habib bukan keturunan Nabi Melainkan keturunan Yuya Dukun Fir'aun Ada yang menulis di kolom komentar 4 Pendawiran Anjlok 95% Doktrin Anjlok 95% Jualan Nasab Anjlok 95% Jualan Barokah Anjlok 95% Pemalsuan Makam Anjlok 90% Arogansi Anjlok 60% Persekusi Menurun 90% Mukibin Anjlok 70% Demo Makar Berjilid-jilid Anjlok 95% Serta lain sebagainya semacam itu Dimana hal-hal yang sangat buruk bahkan patut diduga sangat kuat memenuhi parameter kejahatan terhadap kemanusiaan Krimis Agains Humanity itu menurun drastis seiring menurunnya trust level masyarakat kepada klan Habib Bawi Analisis mafhum mukhalafahnya pun dapat diterima berdasar patern itu Seiring semakin meningkatnya trust level masyarakat ke Habib Semakin meningkat pula kuantitas dan intensitas Pendawiran, pendoktrinan, kapitalisasi nasab, pemalsuan makam, distorsi sejarah, arogansi Habib kepada pribumi, caci maki kepada kia inu, persekusi kepada yang tidak mempercayai dan atau mengkritisi Habib, demo makar, hegemoni, dan lain sebagainya Coba anda bayangkan bagaimana jadinya jika trust level ke Habib terus meningkat Maka akumulasi dan agregasi kezaliman-kezaliman itu jelas membuat masyarakat akan semakin menderita Dan dari perspektif pertahanan negara merupakan ancaman yang, penulis milai, ekskalasi bahayanya fatal bagi keselamatan dan eksistensi seluruh bangsa Indonesia Berhubungan dengan realitas itu masih terekam di Youtube dengan sangat jelas seterang matahari di siang hari Habib novel Alaidrus pada suatu ceramah doktrinnya lima yang berapi-api meledak-ledak dengan gestur, facial expression, intonasi dan voice tone yang terdengar sangat dekat dengan pengidap kekacauan kepribadian Di hadapan publik ia berteriak-teriak Sebagaimana bintang-bintang di langit tanda aman maka wujudnya anak cucuku, Rasul, adalah tanda keamanan Maka amannya bumi tergantung amannya habaib seluruh Indonesia Kalau Habib di Indonesia sudah tidak aman bukan cuma Indonesia yang tidak aman tetapi bumi akan dihancurkan oleh Allah Ta'ala Lindungi Habibmu Caranya jangan celah, jangan caci, jangan maki, jangan hina, jangan rendahkan Meskipun wujudnya seperti setan Teriakan doktrin Habib novel Alaidrus tersebut secara empiris terbukti salah Dalam hampir dua tahun terakhir sepanjang polemik nasab berlangsung malahan masyarakat membuktikan bahwa realitas justru bergerak berlawanan dengan doktrin itu Satu, trust level masyarakat kepada Habib turun, keamanan Indonesia meningkat Dua, semakin tinggi trust level masyarakat kepada Habib, masyarakat Indonesia semakin dalam keadaan bahaya Tiga, semakin masyarakat mencelah, mencaci, menghina, merendahkan Habib dampaknya Indonesia semakin aman dan tentram Terlebih kepada Habib yang wujudnya seperti setan ini Seperti filosofi dan nilai lemparan jumroh pada ibadah Haji 64 tidak sebagaimana bintang-bintang di langit tanda aman Keberadaan wujud Habib anak cucu Yuya sangat cenderung tanda ketidakamanan suatu masyarakat, bangsa, dan negara Pateren ini baru kita alami kurang dari dua tahun Bagi penulis itu durasi yang cukup untuk menyatakannya valid Bagi yang menyatakan sebaliknya, artinya ia membutuhkan durasi pengumpulan data yang lebih panjang dan lebih banyak Jika demikian, nampaknya kita perlu bersama-sama melanjutkannya ke time frame 20 tahun ke depan Kalau perlu minimal 36 tahun sebagaimana durasi pertikaian hebat antara keluarga Balwi dengan sesama imigran Yaman non-Balwi tujuh Berbeda dengan pertikaian hebat itu, lokus kita di jalur ilmu pengetahuan, edukasi, dan penyadaran Yah, tentu saja apabila diajak keluar lokus Wajazau sayiatin sayiatun mitzluha Takdiman wa takriman rois, amdan tetap mendukung penelitian Sebagai orang nu yang telah diajarkan sikap tasamuh, tawazun dan taadul, bersikap adil Tentu melihat polemik nasab ini perlu kepala dingin dan jiwa yang lebar Tidak harus emosi dan nirakhlak, sebab polemik tersebut tidak dimaksudkan sebagai tujuan Tetapi efek dari perbedaan paham saja, meski kadang tajam Dua tahun belakangan terisi polemik hampir di setiap ruang-ruang diskusi Sebenarnya warga nahliin relatif biasa menghadapi silang pendapat, terutama santri sudah terbiasa Musakarah dan Batsul Masail Terhadap polemik nasab ini pun sebenarnya tidak keruh, karena yang membuat keruh itu muhibin habaib yang terlalu membelanya karena doktrin suriyat nabi melekat sudah lama Bagaimana mungkin sesuatu yang sudah jadi pandangan lama dan jadi umum berlaku, bisa berubah oleh pandangan baru meski ilmiah, ini kemudian jadi pangkal dari sikap yang cenderung mati-matian dalam pembelaannya Mungkin tidaklah viral dan menjadi polemik besar berkepanjangan jika saja ditanggapi secara dewasa oleh kalangan habaib dan tidak memperalat muhibinnya untuk menanggapi secara emosional atas penelitian ilmiah terkait keabsahan nasab habaib tersebut Artinya jika awalnya langsung responsif dengan menulis bantahan ilmiah, bisa jadi resistensinya relatif kecil Soal siapa yang paling benar, biar kebenaran yang mengatakannya Tidak bisa dihindari pasti akan terjadi pembelahan dukungan karena berangkat dari nasib yang dialami, yang mendukung penelitian ilmiah seperti berjalan di kegelapan malam tiba-tiba muncul cahaya rembulan yang meneranginya Begitupun dukungan muhibin atas habaib diibaratkan syahdu mengikuti irama hadroh, hingga saking syahdunya kemudian terlelap panjang meski mata yang terbelala Dalam situasi seperti ini warga nahliin dimanapun agar menahan diri untuk tidak ambil sikap Meski pernyataan Roy Sam belakangan terkesan mendukung kesahihan Baalawi dan seolah itu pernyataan resmi PBNU Padahal kita harusnya dewasa memahami diksi dari ucapan Al-Mukarram Kiai Haji Miftahul Ahyar, orang tua dan yang dituakan kita Di sisi lain dukungan atas penelitian ilmiah tidak perlu kendur dan lenyap hanya karena ada pernyataan Roy Sam Dalam hal ini kita tetap menghormati dan memuliakan Romo Yai Roy Sam Namun kita pun tetap mendukung penelitian ilmiah terkait nasab tersebut Karena dari dasar itulah kita sadar bahwa klaim pengakuan keturunan Rasulullah SAW tidak lagi jadi alat eksploitasi bahkan alat menjajah secara spiritual Mari kita berpikir lebih luas dan memegang teguh prinsip-prinsip kebangsaan kita yaitu persatuan Karena persatuan adalah kekuatan yang tak terkalahkan Soal polemik biar berjalan menuju kebenarannya masing-masing dan kita punya ketegasan di mana kita berpijak Namun di sisi lainnya kita punya akhlak yang jadi barometer dualitas sikap tersebut Terlalu besar jika nu dikerdilkan dengan sikap pembelaan sepihak Dan terlalu mulia jika nu menjadi wadah perdebatan yang ujungnya saling menghinakan Bahkan sangat disayangkan jika kita sesama warga nu saling cakar hanya karena pembelaan Sikap kita tetap guyup, ngeriung bersama, mobdar bareng, guton sama-sama, dan biasa kita ngaji Tauladan kita adalah Kiai pesantren, dan Kiai pesantren adalah juga Kiai nu Jalan yang kita pilih pastilah berbeda, tetapi bukan berarti saling jegal Kata yang terucap pastilah berbeda namun tidak untuk saling gibah dan fitnah Pemikiran pastilah berbeda tetapi bukan untuk medan pertikaian Dukungan pun pasti berbeda tetapi sekali lagi tidak untuk bermusuhan Indonesia adalah rumah besar kita, di mana kita hidup dan matinya Jagalah persatuan dan kesatuan, karena ini adalah harga diri kita Mekah, tanggal 2 Juni tahun 2024 Penulis Hamdan Suhaimi Musnad palsu, Syekh Salim bin Jindan dan pendapat ulama Yaman tentangnya Syekh Salim bin Jindan adalah ulama Ba'alwi pertama yang menyebut dalam kitabnya Bahwa Wali Songo adalah keturunan Ba'alwi Wali Songo dalam manuskrip-manuskrip Tuan Nusantara abad 17 disebut merupakan Keturunan Syekh Jumadil Kubro terus tersambung ke Musa Al-Kadzim Namun sekitar tahun 1940-an baru ditulis oleh ulama Ba'alwi semacam Syekh Salim bin Jindan Bahwa Wali Songo berasal dari keluarga Ba'alwi Lalu bagaimana ulama Ba'alwi yang tinggal di Yaman menilai sosok Syekh Salim bin Jindan yang banyak menulis kitab-kitab nasab itu Dr. Muhammad Bazib dalam akun media sosial saluran telegramnya yang diposkan tanggal 16 Mei tahun 2024 Menyebutkan bahwa kitab-kitab Syekh Salim bin Jindan Layuhtaju biha wa layuhtamadu alaiha Tidak dapat dijadikan dalil dan tidak dapat dijadikan pegangan Dr. Bazib mengutip pendapat Abdullah Al-Habshi dalam kitabnya Ma'asadir al-Fikri al-Islami fi al-Yaman Abdullah Muhammad Al-Habshi menyebut bahwa kitab-kitab Syekh Salim bin Jindan tidak ba'er faidah Dan dalam kitab-kitab itu ada Mujazafah, ucapan kacau dan tanpa referensi Di dalamnya pula ada Al-Haltu, ucapan rusak dan igawan orang yang tidak sadar Halaman 558 Selain Abdullah Al-Habshi, menurut Bazib, Sagaf Ali Al-Kaf pun berpendapat yang sama Bahwa kitab-kitab Syekh Salim bin Jindan dalam ilmu nasab penuh dengan Akadzibu layuhtamadu alaiha, kedustaan dan tidak dapat dijadikan pegangan Selain kedua ulama itu, masih banyak ulama lain yang menilai kitab-kitab Syekh Salim bin Jindan dalam nasab sebagai kitab-kitab yang tidak bermutu Bazib menyebut juga seorang ulama yang bernama Mashhur bin Hafiz yang menyatakan bahwa Syekh Salim bin Jindan adalah seorang Hatibu laylin, orang yang berbicara dengan semua yang terlintas dalam benaknya Dan seorang peneliti bernama Ziyad Al-Ta'lah dan Dr. Saidullah keduanya mempunyai tulisan tentang Salim bin Jindan dan hialan-khayalannya dalam menciptakan sanat-sanat hadit yang tidak berdasar Menurut Bazib, seorang profesor dan pengacara, Fuad Tarabulsi menceritakan kepadanya bahwa nama-nama yang disebut oleh Ibnu Jindan dalam kitabnya-kitabnya banyak nama-nama fiktif La wujudha laha, tidak ada wujudnya Bazib menyebutkan contoh, Syekh Salim bin Jindan menyebut bahwa sebagian dari guru-gurunya adalah seseorang yang disebut sebagai anak al-alamah Jamaluddin Al-Kasimi Al-Dimishki Orang ini sama sekali tidak pernah ada yang tahu sebagai bagaian dari keluarga Al-Kasimi Keluarga Al-Kasimi sendiri tidak mengenalnya Syekh Salim bin Jindan pula, menurut Bazib, memperlihatkan adanya kitab-kitab musnad keluarga Ba'alwi dan mengatakan bahwa kitab musnad itu manuskripnya terdapat di perpustakaan Arif Hikmat Kitab-kitab musnad itu, menurut Bazib adalah kitab musnad palsu dan tanpa dasar Di perpustakaan Arif Hikmat yang ia sebutkan itu pun tidak ada Bahkan, di seluruh perpustakaan yang ada di atas muka bumi ini pun tidak ada, kecuali di rumah Salim bin Jindan, kata Bazib Yang dilakukan Syekh Salim bin Jindan itu, menurut Bazib, dijelaskan oleh teks langka yang terdapat dalam surat pribadi Al-Wi bin Tahir Al-Hadad kepada muridnya Prof. Ali Bakbud yang menyatakan bahwa Ibnu Jindan mengidap penyakit malekolia Ia membayangkan hal-hal yang tidak ada, lalu menduga keberadaannya, kemudian menulis imajinasi itu Masyarakat yang tidak mengetahui kondisi kesehatannya menerimanya begitu saja sebagai informasi yang dapat dipercaya Sayangnya, menurut Bazib, orang-orang yang mengutipnya tidak berusaha untuk mengkonfirmasi dari mana sumber-sumber Syekh Salim bin Jindan ketika menulis kitabnya itu Jika mereka melihat lebih dekat, mereka akan menemukan bahwa dia memutip dari dokumen-dokumen palsu yang baru ditulis, yang ditulis orang-orang fiktif Dalam akun telegramnya itu pula, Bazib memperlihatkan tulisan Aiman Al-Habshi tentang Salim bin Jindan dengan judul At-Tahdir Min Ansab Ibni Jindan, peringatan tenang nasab-nasab Ibni Jindan Dalam tulisannya itu, Aiman diantaranya menyatakan bahwa ia bertanya kepada pamannya, Abu Bakar bin Ali Al-Mashhur, tentang kitab-kitab Ibnu Jindan Lalu pamannya menyatakan bahwa ia bertanya kepada Abdul Qadir Ahmad Al-Sakaf Maka ia berkata, Salim bin Jindan orang baik, tetapi pendapatnya dalam nasab dan sejarah tidak boleh menjadi pegangan Aiman Al-Habshi pada mulanya hendak mentahki kitab karya Syekh Salim bin Jindan yang berjudul Al-Dur Al-Yakut Ketika melihat di dalamnya penuh dengan musibah besar, maka ia mengurungkan niatnya Bahkan, menurut Aiman, dalam kitabnya tersebut nasab-nasab Ba'alwi pun banyak musibah besar Dari urayan di atas, penulis mengajak kita semua untuk berhati-hati membuat kesimpulan ilmiah tanpa sumber-sumber yang kuat Seperti kesimpulan Wali Songo adalah keturunan Ba'alwi berdasarkan kitab-kitab Syekh Salim bin Jindan Sementara para ahli di bidangnya berpendapat bahwa Salim bin Jindan ketika meriwayatkan berita tentang nasab dan sejarah tidak dapat diterima Ia banyak memetik riwayat nasab dan sejarah itu dari ruang hampa tanpa adanya sumber Termasuk riwayat Syekh Yassin Padang yang menjelaskan tentang Syekhona Khalil Bangkalan yang diterima dari Salim bin Jindan Harus benar-benar dikaji dengan logika ilmiah dari mana Syekh Yassin Padang menerima banyak sekali riwayat tentang nasab dan guru-gurunya Jika ia mendapatkannya hanya dari satu pintu, yaitu pintu Salim bin Jindan, maka yang demikian itu masuk dalam apa yang disebut oleh Aiman Al-Habshi sebagai musibah besar Begitu pula tentang cerita hayal adanya sanat-sanat hadit keluarga Ba'alwi atau kitab-kitab musnad Semuanya telah diakui oleh pakar sejarah Yaman sendiri, semisal bazib, bahwa kitab-kitab itu tidak pernah ada Penulis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani Ba'alwi dan gerakan anti-pemerintah yang sah di Hadramaut abad 13-14 Hijriah Sejak abad ke-13 Hijriah, klan Ba'alwi berusaha untuk menguasai Hadramaut secara politik Namun besarnya usaha klan Ba'alwi yang dilakukan untuk menguasai politik Hadramaut sampai abad 14 Hijriah, semuanya gagal Tulisan ini akan menyajikan bagaimana perjalanan sejarah klan Ba'alwi menurut para sejarawan Yaman terkait usaha mereka untuk merebut kekuasaan politik di Hadramaut Dari berbagai pandangan sejarawan di Yaman tentang klan Ba'alwi, kita juga dapat mengetahui bagaimana posisi sosial klan Ba'alwi di sana di antara klan-klan lainnya Pada abad 9 Hijriah, yaitu abad permulaan mereka mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad Saw, usaha politik Ba'alwi sama sekali tidak tercatat sejarah Di abad itu klan Al-Kadsiri berhasil menguasai politik Hadramaut setelah mengalahkan klan Dawis bin Rasi, Tarikh Hadramaut, Sali Al-Hamid, 2 per 524 Tahun 970 Hijriah, Sultan Badr Butuwairik Al-Kadsiri menyatakan tunduk kepada Daulah Usmaniyah Turki, Tarikh Hadramaut, Solah Al-Baqri 1 per 99 Tanggal 15 Syawal 1015 Hijriah kaum Zaidiah menyerang Hadramaut pimpinan Al-Imam Ismail Mutawakil Al-Aloh dengan Panglima Perang Ahmad bin Hassan Al-Sofi Mereka dapat mengalahkan keluarga Al-Kadsiri, namun tetap mengangkat keluarga Al-Kadsiri, Badar bin Umar Al-Kadsiri sebagai pemimpin di Hadramaut Kemudian Al-Kadsiri menyatakan merdeka dari Zaidiah pada tahun 1093 Di tahun itu klan Al-Kadsiri bersekutu dengan klan Nahed, Al-Mahfuz, Al-Musaid, Al-Awamir dan Al-Tamim Mereka bersepakat untuk tetap bersatu menguasai Hadramaut Al-Hamid, Tarikh Hadramaut 1 per 106 minus 108 Tahun 1107 Hijriah, setelah kematian Sultan Hassan bin Abdullah Al-Kadsiri, klan Yafi menguasai Hadramaut tanpa peperangan Hal demikian, karena pengganti Sultan Hassan, yaitu Sultan Isa bin Badar Al-Kadsiri lemah dalam pemerintahan Klan Yafi, yang merupakan pembantunya menonjol di tengah rakyat, sehingga secara de facto kekuasaan berada di tangan klan Yafi Klan Nahed dan Al-Tamim yang mempunyai kekuatan dan nama besar berada di dalam barisan klan Yafi Klan Yafi menguasai Tarim, Sayun, Shibam, Syahar, Mukalla dan sekitarnya Tzolah Al-Bakri, Tarikh Hadramaut 1 per 108 minus 1016 Tujuh bahaya bagi para pembela pencangkok nasab Nabi Nasab klan Ba'alwi sudah mutlak batal Bukan hanya berdasar kajian ilmu nasab dan ilmu sejarah, Tesdena pun telah membuktikan bahwa Ba'alwi bukan keturunan Nabi Muhammad Saw Umat Islam bergembira menyambut berita itu Gunung, sungai dan lautan, tersenyum simpul menyambut kebenaran Burung-burung bernyanyi riang di atas dahan Kupu-kupu berkumpul di atas bunga-bungaan Bulan dan bintang-bintang bermarhaban Awan-awan menangis terharu penuh kebahagiaan Matahari semakin terang memancarkan cahayanya Penduduk-penduduk dari peloksok-peloksok desa yang asri dengan pepohonan dan sawah-sawah membentang Sampai kota-kota dengan gedung-gedung tinggi mengjulang Mungkin semuanya telah menyadari bahwa Ba'alwi bukanlah keturunan Nabi Bukti telah menjadi saksi Mufti telah bayar fatwa pasti Mereka hanya pencangkok nasab Nabi Bersamaan dengan semua itu Di bawah ini beberapa bahaya yang menimpa mereka yang masih membela pencangkok nasab Nabi 1. Pembela pencangkok nasab Nabi berdosa karena melawan perintah Allah SWT agar tidak mengikuti sesuatu tanpa adanya pengetahuan tentangnya Dari mulai pencangkokan Ubaid sebagai anak Ahmad bin Isa di abad ke-5 sampai abad ke-8 Tidak ada satu kitab pun yang menyatakan bahwa Ubaid adalah anak Ahmad bin Isa Meyakini Ubaid sebagai anak Ahmad bin Isa berdasarkan tulisan yang mulai diciptakan pada abad ke-9 Sedangkan Ubaid hidup di abad ke-4 adalah merupakan bukti mengikuti pendapat tanpa adanya ilmu Allah berfirman Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati Semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya Al-Isra 36 2. Pembela pencangkok nasab Nabi termasuk orang yang merendahkan Nabi Muhammad saw Imam Ibn Hajar Al-Haytami Al berkata Seyokianya bagi setiap orang mempunyai kecemburuan terhadap nasab mulia Nabi Muhammad SAW Dan mendobitnya, memeriksanya sehingga seseorang tidak menisbahkan diri kepada nasab Nabi Muhammad SAW Kecual dengan sebenarnya Esh Sawaiq Al-Muhriqoh 2.537 3. Keturunan Nabi Muhammad SAW akan senatiasa ada sampai hari kiamat Imam Mahdi akan berasal dari keturunannya Menurut Syiah, ia berasal dari keturunan Hussein melalui Musa Al-Qadzim Dan ia telah lahir lalu menghilang dan akan kembali muncul di akhir zaman Menurut Sunni, ia belum lahir Ia akan lahir dari keturunan Nabi Muhammad SAW Entah dari keturunan yang mana Yang jelas, ia berasal dari keturunan asli bukan hanya mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW tanpa bukti Maka para pendukung pencangkok nasab Nabi sama saja membiarkan kelak adanya orang yang mengaku sebagai Imam Mahdi Padahal nasabnya kepada Nabi Muhammad SAW adalah palsu 4. Jika yang membela dan mempercayai para pencangkok nasab adalah seorang pengasuh pesantren Maka para santrinya kelak akan menjadi target para pencangkok untuk diperas Karena para pencangkok mengetahui bahwa Kiai-nya adalah salah satu mukibin yang mempercayai mereka sebagai keturunan Nabi 5. Para santri dari Kiai yang membela dan mempercayai pencangkok nasab akan menjadi santri yang tidak punya kemandirian dalam berfikir Kecerdasannya akan dibatasi oleh bayang-bayang ancaman gurunya bahwa santri yang tidak mempercayai para pencangkok nasab Maka ilmunya tidak akan barokah dan sanatnya putus Akhirnya ia akan menjadi santri yang terjajah dalam pemikiran dan perasaan Ia tidak akan pernah mendapatkan hakikat kebenaran berdasarkan ilmu pengetahuan yang ia miliki 6. Jika yang mempercayai para pencangkok nasab adalah para pengusaha dan pejabat Maka ia akan menjadi ladang pemerasan dengan kamuflase barokah usaha atau jabatan yang akan ia dapatkan Padahal jabatan dan kemajuan usahanya selama ini adalah karena nikmat yang Allah berikan berdasarkan kerja kerasnya bukan karena ia mempercayai para pencangkok nasab itu 7. Jika yang mempercayai para pencangkok nasab itu adalah orang awam Maka ia akan dijadikan pengikut dan pecintanya selamanya Para pengikut dan pecinta hanya akan dimanfaatkan oleh para pencangkok nasab untuk memperlihatkan kepada orang lain bahwa ia mempunyai kemuliaan dengan banyaknya pengikut dan pecinta yang menjadi jamaahnya Selamanya jamaahnya tersebut hanya didoktrin untuk terus mencintainya dan tidak diajarkan untuk menjadi lebih mulia dari dirinya Demikian tujuh bahaya bagi para pembela pencangkok nasab nabi Penulis Kiai Haji Imaduddin Usman al-Bantani Tesisnya Kiai Imad menunggu antitesis, tapi antitesisnya malah caci maki, kapan jadi sintesis? Sebuah penelitian sejarah nasab dari kitab-kitab kuno telah dipelajari, diteliti, disimpulkan kemudian ditulis dengan seksama sesuai metodologi penelitian ilmiah dan telah berhasil dibukukan Buku tersebut berjudul, Membongkar Skandal Ilmiah, Genealogi dan Sejarah Ba'alwi Finalisasi Keterputusan Genealogi Ba'alwi kepada Nabi Muhammad SAW oleh Kiai Haji Imaduddin Usman al-Bantani Dalam buku itu diterangkan bahwa klan Ba'alwi yang berasal dari Tarim, Hadramaut Yaman mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW melalui jalur Ahmad bin Isa bin Muhammad Nakib bin Ali al-Uraidi bin Jafar as-Sadiq bin Muhammad al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husayn bin Fatimah binti Muhammad SAW Untuk klaim mereka banyak menulis kitab mulai abad ke-9 Hijriah Dalam kitab tersebut mereka berupaya menyambungkan Ubaidilah dengan silsilah genealogi keluarga Nabi Muhammad SAW Ternyata klaim tersebut tidak mempunyai landasan historis dari sumber sezaman atau sumber historis Ba'alwi Bahwa Ahmad bin Isa terbukti tidak pernah hijrah dari Madinah ke Yaman Sumber-sumber eksternal yang dekat dengan masanya Ahmad bin Isa menerangkan bahwa Ahmad bin Isa menempati sebuah desa di Madinah yang bernama Surya Dari sumber yang sezaman tidak ditemukan bahwa Ubaidilah anak Ahmad bin Isa Dari sinilah diketahui bahwa tesis Kiai Imad benar-benar teruji keilmiahannya Orang yang tidak gemar membaca sejarah nasab Ba'alwi dari kitab-kitab nasab kuno pasti tidak mau mempelajari hasil penelitian Kiai Imad Penulis salut terhadap hasil penelitian ini baru kali ini ada tesis dari penelitian sejarah kuno luar biasa Draft buku penelitian Kiai Imad sudah berbentuk PDF berada di dalam HP sewaktu-waktu bisa membuka dan membaca Cuma ya tulisannya kecil harus ekstra hati-hati jangan sampai membacanya loncat-loncat Bagaimana beliau bisa menulis secara detail penulis membaca tesisnya Kiai Imad sudah ada tahapan penelitian sejarah yaitu 1. pemilihan topik dengan merumuskan sebuah sejarah yang akan dibahas 2. heuristik atau pengumpulan sumber penelitian 3. verifikasi data atau sumber penelitian 4. interpretasi penafsiran 5. historiografi atau penulisan sejarah Semua sudah tertata rapi dengan bahasa yang mudah dimengerti Banyak orang belum faham makna tesis dalam penelitian Kiai Imad Menurut Kiai Imad tesis itu ada makna khusus dan umum Makna khusus untuk tugas akhir menyelesaikan tugas program pasca sarjana S2 Sedangkan makna umum adalah menurut filsafat dialektika yaitu tesis, antitesis, dan sintesis Tesis adalah simpulan dari hasil penelitian berdasarkan data-data yang bisa dibuktikan kebenarannya yang didukung oleh argumen-argumen untuk diungkapkan Tesis mengandung metode pengumpulan data, analisis, dan pengolahan data dan menyajikannya dalam hasil karya ilmiah Antitesis adalah pandangan kritis terhadap tesis Sintesis menyelesaikan konflik antara tesis dan antitesis berkolaborasi Dengan merekonsiliasi kebenaran umum antara keduanya dan membentuk simpulan baru Seharusnya masyarakat tahu tesisnya Kiai Imad dan memberi pandangan kritis terhadap tesis tersebut bukannya mencaci maki bahkan menghujat Sebenarnya kebenaran yang disampaikan Kiai Imad sudah diketahui masyarakat luas, tetapi ada saja pihak-pihak yang sengaja melakukan framing negatif Katanya, tesis tersebut belum teruji bahkan tidak lulus ujian Tesisnya Kiai Imad sudah teruji kebenarannya Akan tetapi kebenaran itu bersifat tentatif, jika ada pihak yang ingin mengujinya lagi ya silahkan Semoga masyarakat bisa menerima tesisnya Kiai Imad dengan senang hati dan tetap menjaga persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia Penulis Nurul Azizah, penulis buku Muslimat Nu Militan untuk NKRI Tesis Kiai Imaduddin Usman mendapat dukungan dari The Power Netizen Plus 62 Rakyat Indonesia saat ini banyak menggunakan platform media sosial, baik itu Facebook, TikTok, Instagram, Twitter, WhatsApp, YouTube, dan lain sebagainya Tanpa disadari pengguna jaringan internet di Indonesia bertambah pesat Menurut informasi dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, APJI, pengguna internet Indonesia tahun 2024 mencapai 221.563.479 jiwa dari total populasi 278.696.200 jiwa penduduk Indonesia tahun 2023 Peningkatan ini dikarenakan banyaknya pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia Penyebaran informasi lebih efektif menggunakan platform medsos Pengguna internet melakukan kegiatan lewat medsos Mereka disebut dengan istilah warganet atau netizen Perbincangan yang lagi viral saat ini yang membahas tesisnya Kiai Imaduddin Usman al-Bantani Dalam tesisnya menyatakan bahwa secara ilmiah nasab plan Baalawi terputus dari jalur keturunan Nabi Muhammad SAW Tokoh-tokoh Baalawi di Indonesia jumlahnya banyak Mereka biasa dipanggil Habib atau Habibah yang menurut sebagian masyarakat terlanjur diakini sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW Sudah 1,5 tahun lebih tesis Kiai Imad tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia bahkan sampai ke luar negeri Banyak pro dan kontrak antara satu dengan yang lainnya Tentu saja masyarakat pribumi sangat menghargai penelitian yang dilakukan oleh Kiai Imaduddin Karena dengan penelitian ini masyarakat semakin yakin bahwa Habib dan Habibah di Indonesia memang bukan keturunan kanjeng Nabi Banyak Oknum Habib yang akhlaknya tidak mencerminkan akhlak seorang kekasih Allah Yang tampak di Indonesia malah para Oknum Habib memamerkan kesombongan dan merasa paling Islam dibandingkan pemeluk Islam lainnya Kiai Imad mengirimkan surat kepada Rabid Ha'alawi Yahra untuk membuktikan apakah benar klan Baalawi Yaman itu keturunan kanjeng Nabi Surat itu berupa 12 pertanyaan yang sampai sekarang belum ada jawabannya Pihak Ra cuma memberi balasan hanya berupa narasi-narasi yang tidak disertai dengan penelitian ilmiah Seharusnya penelitian ilmiah Kiai Imad ya dibalas dengan penelitian ilmiah dari Ra Tentunya Ra bisa menghadirkan kitab nasab yang sejaman dengan Ubaidila Penelitian ini tentunya memerlukan waktu yang lama Kalau tidak mau mengadakan penelitian untuk menjawab tesisnya Kiai Imaduddin ia melakukan tes DNA Itulah yang diminta oleh masyarakat Indonesia yang ingin tahu Habib dan Habibah benar-benar Keturunan kanjeng Nabi atau bukan Yang sudah melakukan tes DNA terbukti mereka bukan keturunan kanjeng Nabi Seharusnya pihak Ra menerima kenyataan ini Tapi apa yang terjadi pihak Ra malah menghimpun para pecinta Habib, Muhibin Untuk menyerang siapa saja yang membela Kiai Imad Para netizen plus 62 selalu hadir dalam perbincangan yang ada di media sosial Begitu juga warganet pembela tesisnya Kiai Imad Mereka sudah cerdas dan waras Rata-rata warganet ini kompak tanpa dikomando memberi komentar yang menolak Baalawi Yaman Kekuatan netizen plus 62 dalam menggerakkan isu yang ada di Indonesia tidak perlu diragukan Perbincangan paling hangat saat ini ia tesisnya Kiai Imad tentang nasab Habib Baalawi Untuk menambah wawasan dalam menuangkan ide dan gagasan Penulis sering membuka Youtube entah dari yang pro atau kontra dengan Kiai Imad Youtube yang pro Kiai, kalau ada komentar tidak penulis baca ya malah mendengarkan kajiannya Kiai-Kiai pendukung Tapi kalau Youtubenya para Muhibin bagi penulis wajib membaca komentar yang ada Para netizen 62 ini tanpa dikomando sangat kompak Di bawah ini beberapa komentar yang penulis sertakan, antara lain Dari akunet balengkon.biru6939 Gampang saja, biarkan ngaku-ngaku keturunan Nabi Muhammad ternyata tidak punya bukti apapun Kalau perlu pasal hoak diberikan tanpa bukti maka tinggalkanlah Habib Baalawi Yahudi Askenasi Kaukasus Akunet Usertanda Hubung TC7DT8DB5P berkomentar Jalan keluar polemik nasab yang jitu adalah Semua warga NU dan masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke Tinggalkan, Habib dan pengikutnya Jangan hiraukan dia jauhi sejauh-jauhnya Dari akunet SudartoDimejo9088 komentar Baalawi itu ibaratnya maling teriak maling ketahuan Nibul bin Korofat Intinya dideportasi saja demi keamanan dan kenyamanan bangsa Indonesia di masa yang akan datang Akunet Hometanda Hubung LW6Ous komentar Mantap semoga banyak yang sadar Habib Baalawi bukan Suriah Rasulullah SAW Akunet Marwahadinata komentar Lanjutlah saya berdoa kepada Allah SWT Sombongnya mereka Allah membuka aibnya Masih banyak lagi komentar dari warganet yang hampir semua membela Kiai Imad Padahal itu video menunjukkan kekerasan hati para muhibin beserta majikannya Kalaupun ada yang tidak suka dengan Kiai Imad komentar sangat kasar lebih ke ujaran kebencian Dari banyaknya pendukung Kiai Imad, warganet memiliki julukan khusus yaitu The Power of Netizen Plus 62 Alhamdulillah Kiai Imadudin mendapat dukungan dari kekuatan netizen Plus 62 Karena kekuatan netizen inilah orang tanpa sadar ikut menjadi bagian pendukung tesis Kiai Imadudin Karena kehidupan online yang dijalankan masyarakat sekarang adalah bentuk partisipasi Pengaruh medsos terhadap pola pikir cerdas dan waras sangat luar biasa Netizen Plus 62 mengudara secara spontan membela Kiai Nusantara untuk memberikan dukungan Tindakan warganet semakin memperkuat animo masyarakat Mereka semua ingin berpartisipasi melalui online ataupun offline Pergerakan aktivitas digital merupakan perkembangan seiring perubahan zaman Dan Kiai Imad berada di antara para netizen Plus 62 Dengan mudah para warganet merespon ceramah dari Kiai Imad untuk mempertahankan tesisnya Dan itu menyebar cepat melejit tanpa batas ruang dan waktu Kepada Kiai Imad yang sudah viral di kalangan warganet sebaiknya terus memberikan edukasi Bahwa warganet perlu terus belajar untuk meningkatkan literasi Nasab Baalawi itu terkait dengan kemanusiaan yaitu kesetaraan Yang diperjuangkan Kiai Imad itu kemanusiaan Yaitu kesetaraan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan yang memiliki tingkatan atau kedudukan yang sama antara manusia satu dengan yang lainnya Tidak ada yang lebih mulia karena nasab Tetapi orang yang mulia adalah mereka yang paling bertakwa kepada Allah SWT Penulis Nurul Azizah penulis buku Muslimatnu Militan untuk NKRI Salam sejahtera, Rahayu Nusantaraku Wa'alahu'alambi'albiso'ab Demikian video saya hari ini Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua Apabila video ini ada salah kami mohon maaf yang sebesar-besarnya Komentar dan saran Anda saya tunggu Demi kebaikan kita bersama Tapi jangan lupa subscribe dan like-nya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari Tinta Nusantara Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh